Persebaya Surabaya Incar back tengah bernilai 3,48 miliar rupiah. Singo Eden akhiri tren tak pernah menang. Kout Marcelo apresiasi pemain Persib ke diri bekerja maksimal. Disebut akan hengkang, Witan Sulaiman diminati Bayangkara FC. Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain Abroad versus Irak dan Filipina. Rumornya Persib bakal lepas 2 pemain ini. Pesan Bima Sakti jelang piala dunia U-17, 2023. Berikut beritanya hanya di Fortune Soccer News, yang memberikan berita terbaru sepak bola di Indonesia. Makin agresif, Persebaya Surabaya Incar back tengah bernilai 3,48 miliar rupiah. Persebaya Surabaya benar-benar menjadi klub paling agresif di bursa transfer pemain paruh musim Liga 1. Setelah dikabarkan akan melakukan cuci gudang demi memperbaiki performa tim pada putaran kedua BRI Liga 1, manajemen Persebaya Surabaya menjadi sangat agresif di bursa transfer pemain. Setelah berhasil mencapai kesepakatan Lisan dengan ex-Real Betis Alex Alegria dan ex-juara Liga Champions Asia, manajemen Bajul Ijo dikabarkan kembali melakukan pergerakan penting di bursa transfer pemain. Kabar terkini menyebutkan manajemen Persebaya Surabaya saat ini sedang mendekati back tengah asal Brazil, Rafael Jensen. Persebaya Surabaya berencana menjadikan Rafael Jensen sebagai rekan duet dusan di lini belakang. Jika transfer pemain ini berhasil, maka Persebaya Surabaya akan memiliki skuad cukup mewah pada putaran kedua BRI Liga 1. Singoedan Akhiri Tren tak pernah menang Setelah tiga pertandingan tanpa kemenangan, Arema FC akhirnya memetik tiga angka melalui pertandingan melawan Dewa United. Laga Arema versus Dewa United berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan pasukan Asuhan Fernando Valente. Bagi Arema, kemenangan atas Dewa United belum melepaskan mereka dari zona turun kasta. Mereka saat ini berada di posisi ke-16 klasemen sementara Liga 1 dengan 17 angka atau berjarak 1 angka dari Persita Tangerang di posisi ke-15. Adapun Dewa United tertahan di posisi ke-8 dengan raihan 24 angka. Kalah selisih gol dari Barito Putra yang memiliki nilai setara yang berada di posisi ke-8. Meski kalah telak, Coach Marcelo apresiasi anak asuh bekerja maksimal. Tren positif Persik ke diri dalam lima laga terakhir tak terkalahkan, akhirnya terpatahkan dari tim pemunca klasemen sementara Borneo FC. Laga digelar kami semalam di di Stadion Segiri Samarinda, menelan kekalahan 3-0 dari tim Tuan Rumah. Dengan hasil ini, menambah catatan betapa lemahnya pertahanan macan putih setiap laga W. Sebanyak 4 kali laga tandang terakhir, selalu kebobolan minimal 2 gol di setiap laga. Hasil yang tidak bagus untuk tim kami. Kita tahu kita menghadapi tim pemunca klasemen. Masalah bagi kami, kebobolan cepat dan sulit mengejar ketertinggalan. Di samping itu saya melihat sisi positif. Pemain tetap berusaha untuk mengejar ketertinggalan. Ada 1 gol tercipta namun offside. Saya tetap mengapresiasi para pemain yang sudah berusaha maksimal, ujar ucap kode Marcelo Rospi di Usai Laga. Disebut akan hengkang, Witan Sulaiman diminati Bayangkara FC. Berdasarkan informasi ada 2 pemain lokal yang dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta. Sementara itu Witan Sulaiman disebut diminati Bayangkara FC. Diketahui, berdasarkan data di Transfer Market, Witan Sulaiman bersama Persija Jakarta masih terikat kontrak hingga 31 Mei 2026 mendatang. Sehingga jika benar Bayangkara FC menginginkan pemain dengan nilai pasar 3,91 miliar rupiah itu, maka tim yang saat ini ada di papan bawah klasemen itu harus merogoh kocek untuk menebus Witan Sulaiman dari Persija Jakarta. Sementara, 2 pemain lokal yang dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta tersebut juga masih memiliki kontrak panjang bersama klub asuhan Thomas Doll itu. 2 pemain yang dikabarkan akan hengkang dari Persija Jakarta tersebut adalah Muhammad Ferrari dan Firza Andika. Keduanya diketahui masih terikat kontrak hingga akhir Juni 2025 mendatang. Timnas Indonesia diperkuat 8 pemain Abroad versus Irak dan Filipina, termasuk Elkan Bagot yang on fire. Timnas Indonesia akan diperkuat 8 pemain Abroad dalam 2 partai grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Kedelapan pemain yang berkaryar di luar negeri itu antara lain Rafael Struik yang bermain untuk Ado Den Haak di Belanda hingga Sadil Ramdhani di Sabah FC, Malaysia. Selain itu, juga Pratama Arhan di Tokyo Verde, Jepang, Asnawi Mangkualam di JO6 Dragons, Korea Selatan, sampai Syaen Patinama di Viking FK, Norwegia. Pemain Abroad lainnya di Timnas Indonesia adalah Sandi Walsh di Cafe Mechelen, Belgia, Elkan Bagot di Ipsuit Town, Inggris, dan Jordi Ahmad di Johor Darulteazim, Malaysia. Selain Erianto, rumornya Persib bakal lepas 2 pemain ini. Persib Bandung resmi melepas back sayap, Erianto, ke klub Liga 2 PSPS Riau dengan status pinjaman pada jendela transfer paru musim Liga 1. Persib melepas Erianto karena alasan demi kebaikan karir pemain berusia 27 tahun asal Sukabumi tersebut, yang selama ini memang sangat kesulitan mendapatkan tempat. Selain Erianto sebelumnya sempat santer rumor Persib dikabarkan juga akan melepas 2 pemain lainnya yakni Bek Naturalisasi Kelahiran Negeriya, Victor Igbonevo dan Abdul Aziz. Tetapi kabar tersebut langsung dibantah oleh Teddy yang menjabat sebagai deputi CEO PT Persib beberapa waktu lalu, meski faktanya rumor. Pesan Dimasakti Jelang Piala Dunia U17, 2023 Dimasakti meminta masyarakat untuk mendukung tim nasional Indonesia di semua level, termasuk tim Nas U17, yang akan segera berjuang pada Piala Dunia U17, 2023. Tim Nas U17 Indonesia tinggal menghitung hari untuk berlaga pada turnamen bergensi Piala Dunia U17, 2023. Dari 24 tim yang akan tampil pada Piala Dunia U17, 2023, Indonesia menjadi satu-satunya tim debutan. Meski di level junior, Piala Dunia U17, 2023 menjadi kesempatan bagi skuad Garuda Muda untuk merasakan atmosfer kompetisi tingkat tinggi. Skuad Garuda Muda di bawah asuhan Dimasakti akan memainkan laga-laga Fasi Group di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!